Intro Jadi kegiatan pagi ini memang ini kelanjutan dari apa yang kita rapatkan kemarin dengan Bapak Wakil Wali Kota Nah semenjak kejadian kebakaran pagi itu saya langsung menelpon Pak Asgar Gadis Merindakop Supaya cepat penanganannya Karena kalau tidak masyarakat akan mencari sendiri lapak-lapak untuk berjualan Akhirnya disepakati waktu itu Langkah pertama kan saya sarankan jaga pendek, jaga panjang Jaga pendeknya adalah kita menunggu hasil olah TKP dari kepolisian Baru langsung kita alasan pembersihan sambil pelan-pelan untuk jaga panjangnya kita rencana relokasi pasar itu sendiri Akhirnya kemarin malam dari pihak kepolisian menyatakan olah TKP 90% sudah selesai Tinggal beberapa site saja yang di polis lain sehingga yang lain bisa dibersihkan Sehingga pagi ini atas bantuan dari alat berat dari PKT Kemudian saya menginisiasi untuk kita kerja bakti Alhamdulillah dari TKP tadi melaporkan Ada kurang lebih 200 orang yang bisa turun Baik dari Kodim, dari Rudal, dari kepolisian, dari relawan cukup banyak Untuk membantu pembersihan di areal pasar lukuan ini Tentu saya mendukung kalau misalnya setelah pembersihan ini Ada pasar sementara karena aktivitas antara kebutuhan hidup sehari-hari Masyarakat lukuan, BTN, dan sekitarnya Dan juga para penjual juga membutuhkan tempat secepatnya Maka saya apresiasi pemerintahan dari pasar itu Hari ini langsung serentak seluruh komponen pemerintahan Dan yang para aktivitasnya digunakan untuk mempercepat Adanya pasar sementara itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!